Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Museum Sangyang Dedari ini adalah bekat ide dan gagasan dari seorang pengabdian masyarakat ketika itu yang dilakukan oleh ibu luh ke desa Ras Dewi yang datang ke desa untuk melaksanakan penelitian terkait ritual Sangyang Dedari Dan kemudian tampil sekagasan untuk mendirikan museum ini oleh masyarakat disini disambut dengan sangat antusias dengan diadakan parman, bajuru, bendese dan juga dari pengabdian masyarakat ketika itu Yaitu ibu luh ke desa Ras Dewi disepakarlah untuk didulikan museum yang dilakukan dengan museum Sangyang Dedari di Amerta Baik, Giri Amerta adalah sesuai dengan asal katanya yaitu Giri Yaitu adalah gunung Amerta Sebuah anugerah berupa kehidupan Nah itu diambil karena kebetulan desa Geriana Kabumi terletak di bawah kaki gunung agung yaitu kurang lebih 9 km dari Pucat Dimana sempat juga ketika eropsi 63, begitu juga 2017 sempat bahkan dilalui lahar, hadiran lahar, panas dan lahar dingin yang melanggar desa ini Nah bagaimana proses pembangunan museum ini? Apakah ada pro dan kontra dari warga sekitar? Sesuai dengan ya di awal, sudah disepakati antara pengabdian masyarakat ketika itu dan juga para judul desa adat, bendese, geliang desa ketika itu dan juga oleh masyarakat Dalam pelaksanaan pembangunan ini tidak ada permasalahan Dan mengenai pembiayaan itu diusulkan dari pengabdian masyarakat UBI, Bantuan Kementerian Pendidikan Tinggi Berkolaborasi, bekerjasama dengan desa Dimana desa menghidupkan berapa juga Seperti tenaga dan juga lahan yang dipakai ini seluas 10 hari juga adalah lahan yang dimiliki desa adat Dari sejak kapan museum ini berdiri atau luncingnya itu tahun berapa? Baik, pembangunan museum ini dilaksanakan pada tahun 2016 Secara bertahap dan secara kebetulan sempat terhenti satu tahun Karena disampai faktor alam yang ketika itu terjadi erupsi pada tepatnya pada tahun 2017 Yang sempat melalui alirah-alirah dingin lewat pas di sebelah bangunan museum Nah, setunggaru kita bersyukur ke bangunan museum yang sudah berlilih dengan otak ketika itu tidak mengalami kerusakan yang parah Akibat aliran anak-anak ini Dan dilanjutkan setelah pembangunan 2018 Setelah ruksinya berlalu Hingga akhirnya bangunan ini diluncing pada tahun 2019 oleh Ibu Bupati, ketika itu Bupati Karangasem Yaitu Ibu Bayu Mas Maitri Baik, terima kasih untuk museumnya sekian Nah, untuk sangyangnya Kenapa tarian sangyang ini bisa ada di Grana Kau? Ya, keberadaan tarian sangyang Bagi itu sangyang jarang gading yang kita punya Dan juga sangyang gedari Dan yang satunya dulu kita punya yang namanya sangyang jarang putih Tapi terkait dengan peradaan pengayah Hingga kini hanya ada sangyang jarang gading yang bersih Dan pengayangnya satu orang yaitu Dilma Buatmi Dan sangyang gedari Yang di dekade 20 tahun yang terakhir ini memang Pasti tadi masih kita bisa pasangkan Dan keberadaan sangyang di desa Tadi sudah menjadi warisan secara turun-turun yang memang Mohon maaf kita jembatkan kekoswa kita yang hari ini Tidak menyadari kapan tepatnya Peradaan sangyang jadari Yaitu sangyang jalan gading dan sangyang jalan putih Yang masihlah tidak lestarikan hingga saat ini Terkecuali itu sangyang jalan putih Karena penarinya sudah tidak ada lagi Nah, untuk penari sangyangnya itu kan Kan ada halangan atau pantangan yang tidak boleh dilakukan Itu apa saja misalnya? Baik, itu kait penarisannya Khususnya penarisan yang berdari Yaitu memang menurut Menurut setiap atap atau yang mengatakan Jadi warisan secara turun-turun Di mana penarinya hanya ditarikan oleh anak-anak gadis yang masih Yang tidak puji yaitu di bawah umur Sebelum mereka mengalami akil balik atau menstruasi Yaitu kisaran umur 8 sampai 11 tahun Tapi mereka kekiraan masih duduk di bawah umur Isdil Mungkin ya Ya Jadi padi tahunnya Hubungan antara padi tahun dengan ritual sangyang ini sangat erat Karena itu dah Petani atau warga bilang kalau sangat percaya bahwa Keberadaan ritual sangyang jadari Sebagai ritual penolak balik Sehingga petani percaya dengan terus melaksanakan ritual ini Badi-badi mereka bisa terhilang dari serahan hama dan juga bisa menghasilkan Badi yang melimpah Mungkin di titik itulah Kenapa ritual sangyang ini masih tetap dises Sampai dises Sampai dises Sampai jumpa 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 Terima kasih.